Halo teman-teman investor, di video kali ini mungkin saya akan menceritakan perjalanan bagaimana saya menyusun portfolio selama ini. Yang dimana memang saya akui di tahun 2024 ini menurut saya tahun yang cukup susah ya untuk market saham. Bahkan portfolio saya sampai saat ini masih minus. Lalu gimana sih ceritanya? Bagaimana histori-histori saya sebelumnya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sarankan lagi teman-teman untuk download e-book kami ya, karena kami sudah menulis e-book yang berisi materi tentang mindset investasi yang benar. Termasuk ini juga ada kaitannya dengan yang saya ceritakan nantinya ya, yaitu bagaimana kita berinvestasi saham dengan benar dengan mindset investasi jangka panjang. Dan di e-book tersebut ada 3 contoh saham-saham under value, maka pastikan teman-teman harus mendownload dulu e-booknya ya, linknya di bawah ini. Oke teman-teman sekalian ya, ini adalah kinerja portfolio saya tahun 2024, dimana sejak bulan Januari sampai bulan Juni bisa dikatakan portfolio saya masih under perform ya. Bulan Januari sendiri saja sudah minus 3,83%, Maretnya minus 6%, Aprilnya minus 8,75%, Mei ada sedikit rebound, dan akhir Juni kemarin reboundnya sudah mulai ya mulai rebound sedikit ya, minus 5,4%. Dan ini adalah kinerja secara year to date-nya ya, jadi dari awal tahun sampai posisi Juni 2024, sampai tanggal 30 Juni kemarin. Kalau dibandingkan dengan IHSG, kinerja portfolio saya memang masih belum beat the market ya, dimana secara year to date, IHSG sendiri sampai bulan Juni masih bukan minus 2,88%, artinya memang kinerja portfolio saya masih di bawah IHSG. Tapi kalau kita bandingkan dengan indeks LQ45, sebenarnya kinerja portfolio saya sudah lebih baik, dimana indeks LQ45 secara year to date membuka minus 9,36%, sedangkan portfolio saya masih minus 5,4%. Jika teman-teman mengikuti channel Youtube The Investor, saya selalu men-share kinerja portfolio saya setiap bulannya ya, termasuk dalam video ini. Dan biasanya tetap akan ada komentar-komentar seperti ini. Katanya Mas Eros ini jago saham, ternyata portfolio-nya merah juga gitu ya. Ternyata dapat cuan multi-bagger terus, tapi portfolio-nya tetap merah juga. Mana katanya cuan itu gampang? Nyatanya Mas Eros juga portonya merah gitu. Nah itu adalah komentar-komentar yang saya dapatkan ketika saya share kinerja portfolio saya di tahun 2024 ini, dimana memang 2024 ini kinerja portfolio saya sampai bulan Juni memang underperform. Tapi apakah kita ya dalam berinvestasi saham itu wajib bahwa portfolio kita setiap bulannya itu selalu hijau ya, setiap tahun selalu hijau, setiap bulan selalu hijau? Jawabannya ya tidak ya, sekali lagi kalau kita punya mindset investasi, maka ya kita mau nggak mau harus menerima kenyataan. Kalau misalkan market sedang jelek, otomatis portfolio kita juga jelek. Karena saya sendiri, saya menerapkan prinsip buy and hold gitu ya, beli dan simpan. Artinya apa? Artinya ketika saya hanya simpan dan ketika sentimennya negatif, sebagus apapun fundamental perusahaan, harga sahamnya tetap akan turun. Karena memang dalam jangka pendek harga saham ini biasanya tertrigger oleh katalis. Tapi kembali lagi nanti dalam jangka panjang pada akhirnya harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Itulah kenapa ya ketika kita milih saham, kita harus pilih perusahaan bagus harganya murah. Nah kita beli di harga murah itu tidak berarti besok langsung naik, tidak berarti bulan depan langsung naik. Tidak seperti itu. Tapi kita beli saham di harga murah ini adalah dalam jangka panjang, paling tidak kita terlindungi dari margin of safety yang cukup lebar. Nah emang saya seperti itu. Nah ini adalah perjalanan saya dalam 4 tahun terakhir di luar tahun 2024 ya. Yang dimana tahun 2020 kinerja portfolio saya bahkan tidak tumbuh, hanya naik 1,9% atau naik 2%. Nah di sisi lain IHSG saat itu minus 5% ya. Dan saya merasakan bagaimana market crash di bulan Maret tahun 2020 lalu dimana IHSG ini turun di atas 30% ya. 30 sekian persen hanya dalam waktu 1 bulan. Dan portfolio saya pun turunnya juga lebih dalam. Sampai akhirnya di akhir tahun kinerja portfolio saya sudah BEP ya. Dan ini masih lebih tinggi daripada IHSG sebesar 7%. Nah di sini teman-teman lihat ya tahun 2020 saya pun tidak cuan gitu. Ya tetapi menurut saya kinerja saya tetap bagus. Kenapa? Karena di atas IHSG ya. Yang dimana IHSG minus 5%. Kemudian tahun 2021 begitu market sudah mulai normal kinerja portfolio saya pun ini sangat bagus ya, cukup bagus. Tahun 2021 naik 34%, 2022 naik 24%, 2023 naik 30%. Dibandingkan dengan IHSG selisihnya sekitar 20% plus. Nah 4 tahun berturut-turut sebelum tahun 2024 saya berhasil beat the market. Nah apakah tahun 2024 ini akan melanjutkan rekor untuk beat the market? Saya pun tidak tahu. Ya harapannya sih sampai akhir tahun nanti saya masih bisa melanjutkan beat the market. Tapi kalaupun misalkan tahun 2024 ini underperformed dari market ya atau di bawah IHSG. Tapi secara average juga menurut saya tetap bagus ya. Karena kita tetap lihat dalam jangka panjang bagaimana setiap tahunnya, bagaimana dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan apakah portfolio kita secara keseluruhan mengalahkan IHSG atau tidak. Warren Buffett sendiri di tahun-tahun tertentu kadang performanya di bawah market. Tapi dalam jangka panjang ternyata kinerjanya ini jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan market itu sendiri. Nah saya akan coba share bagaimana perjalanan selama 3 tahun terakhir ya. Tahun 2021, 2022, 2023. Apakah sejak awal tahun alias bulan Januari kondisi portfolio saya itu selalu langsung beat the market atau tidak? Jawabannya ternyata tidak ya. Saya ambilkan contoh kondisi portfolio saya tahun 2021. Dimana sejak awal tahun Januari sampai bulan Juni, kinerja portfolio saya pun juga masih underperformed. Ya masih minus, belum kemana-mana. Bahkan bulan Juli hanya naik 6% sampai bulan Agustus juga belum kemana-mana. Jadi bisa dibilang dalam 8 bulan pertama, portfolio saya tidak kemana-mana. Baru sampai akhirnya bulan September ini naik ya. Bulan September baru naik, Oktober naik, November, Desember naik. Ya jadi kenaikannya hanya 4 bulan di bulan-bulan terakhir akhir tahun 2021 kemarin. Ya waktu itu salah satunya karena saya hold saham-saham Batubara. Dan memang 8 bulan terakhir saham Batubara tidak diapresiasi market ya. Diapresiasinya baru mulai kuartal keempat. Kemudian masuk tahun 2022, kita mulai start dari nol lagi kan ya. Jadi setiap awal tahun pasti startnya mulai dari nol lagi. Nah disini juga tidak langsung naik portfolio saya. Tapi memang untuk tahun 2022 ini di semester 1 langsung menunjukkan kenaikan ya. Kenaikan yang cukup oke. Justru, justru di semester 2 nya turun. Jadi bulan Mei kinerja portfolio saya sudah naik 40% bahkan. Tapi ternyata berangsur-angsur turun sampai bulan Desembernya ya. Dan ya kalau disini grafiknya ya naik kemudian turun. Tapi kalau dihitung secara 1 tahun ya ini tetap bagus naik 24%. Bagaimana dengan tahun 2023 lalu? Kurang lebih kondisinya sama. Kuartal 1 belum menunjukkan kenaikannya. Bahkan kuartal 2 ya baru naik sekitar 16an persen. Baru kerasa naiknya pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini. Yang dimana akhirnya bisa naik 30%. Tapi teman-teman juga bisa dilihat disini. Sejak bulan Agustus naik 30%. Dan selanjutnya sampai bulan Desember portfolio-nya nggak kemana-mana. Nah kalau teman-teman lihat tadi perjalanan dalam 3 tahun sebelum tahun 2024 ini. Portofolio saya naik ini hanya kira-kira beberapa bulan saja. Jadi anggap saja dari 12 bulan. Hanya 3-4 bulan dimana akhirnya portfolio saya naik. 8 bulan lainnya portfolio saya tidak kemana-mana. Dan memang itulah yang terjadi. Jadi tidak setiap bulan kita harus cuan. Tidak setiap bulan kita harus naik portfolio-nya. Ada kalahnya memang portfolio kita stagnan atau bahkan turun. Tugas kita adalah ya sudah kita hold saja. Bagi kita yang orientasinya jangka panjang. Nggak usah khawatir dengan market yang lesu, market yang jelek. Sahamnya nggak naik-naik. Jangan khawatir. Sepanjang itu perusahaan bagus, kinerjanya growth, harganya murah. Suatu hari nanti akan diapresiasi oleh market. Nah sekarang dalam 4 tahun terakhir, kalau saya kompondingkan kinerja portfolio saya, hasilnya tetap bagus. Dimana dalam 4 tahun terakhir, kinerja portfolio saya naik 110% dibandingkan ISG yang hanya naik 15,5%. Nah dari cerita saya tadi teman-teman sekalian ya, saya mengharapkan, ya saya berharap bahwa teman-teman sudah menangkap maksud dari investasi jangka panjang. Apa itu investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang ini pada dasarnya adalah sabar. Faktor kesabaran inilah yang nanti akan membuat kita bisa kaya. Faktor kesabaran inilah yang juga membuat kita tidak FOMO atau tidak greedy. Sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan keputusan yang kita ambil. Nah bagi teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan saya dalam nusun portfolio, ya teman-teman bisa ikut program The Investor Portfolio. Yang dimana di situ nanti teman-teman akan melihat saham-saham apa yang saya miliki, apa yang saya lakukan ketika saham saya minus, apa yang saya lakukan ketika portfolio saya minus seperti saat ini. Oke mungkin itu video kali ini, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam pasif income. Terima kasih sudah menonton video ini.